Jadi begitu saya aduk pelan-pelan Gini kan Motifnya akan kelihatan Misalkan saya melingkar Motifnya akan membentuk lingkaran Seperti ini Kita naikkan Serbuknya itu akan Kelihatan ke atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa kembali di Samresin Art Di kesempatan kali ini Saya ingin berbagai tips Atau trik Tepatnya Gimana sih caranya Membuat efek Metallic powder yang bagus Ini saya ada Salah satu contoh Di sini kebetulan saya lagi ngecor Bidang kecil Papan kecil Untuk resinnya Saya memakai resin jenis epoxy Dan Pewarmanya Saya menggunakan Pewarna jenis Metallic powder Jadi Kendala yang Ini ya Kendala yang sering Dihadapi Sama teman-teman Terutama Untuk membuat efek Metallic powder Apa ya Kelihatan bagus ya Istilahnya Bisa Efeknya bisa Tiga dimensi Seperti itu ya Abstrak ya Boleh dikatakan Abstrak Itu memang ada Tricknya teman-teman Jadi kalau Dalam posisi resin Itu masih Encer Ya kan Masih belum Terlalu ngejel Kebanyakan Pewarna Atau serbu Metallic powder Itu akan Turun teman-teman Jadi Cepat turun Cepat ngendap Nah itu Disebabkan Karena beberapa Faktor Yang pertama Memang Kondisi Dari resin Itu masih Belum Begitu Ngejel Masih cair Banget Ya kan Otomatis Kalau cair Banget Namanya serbu Itu Dia akan turun Teman-teman Serbunya akan turun Cepat turun Seperti itu ya Dan yang kedua Itu adalah Pengaruh Dari Kualitas Ini apa Serbu Atau Metallic powder Setau saya Untuk Kualitas serbuk Metallic powder Yang bagus Itu adalah Yang ringan Serbuknya itu Kecil-kecil Benar-benar Kecil Jadi Dia tidak akan Mudah Ngendap Karena ringan Ya kan Dia akan tetap Mengapung Di atas Itu Sehingga Kalau kita Misalkan Membuat efek Seperti ini Contohnya Ini saya Aduk-aduk Gini Ya kan Itu Akan kelihatan Abstraknya Jadi kelihatan Bagus Gitu ya Teman-teman Jadi Itu tadi Apa Kualitas Dari Serbuk Metallic powder Itu Juga Berpengaruh Yang jelas Kualitas Yang bagus Untuk serbuk Metallic powder Adalah Yang Ringan Teman-teman Kalau ringan Sudah tentu Kecil-kecil Serbuknya Ya kan Kalau gede-gede Otomatis Dia berat Begitu berat Dia akan Ngendap lagi Oke Itu Terus Gimana triknya Om Ya Triknya Kita buat Ini dulu Apa Adonan resin Ini Cairan resin Ini Sedikit Mengental Dulu Teman-teman Setelah Agak Ngejel Gitu ya Baru kita Bentuk Motif Motif Yang Abstrak Contohnya Kayak gini Ini Kebetulan Posisinya Resin epoksinya Sudah Mulai Agak Ngejel Begitu saya Aduk Pelan-pelan Gini kan Motifnya Akan Kelihatan Misalkan Saya Melingkar Motifnya Akan Membentuk Lingkaran Seperti ini Kita Naikkan Serbuknya Itu Akan Kelihatan Keatas Jadi Kayak gitu Ya Teman-teman Triknya Lagi Dalam Mengaduk Itu Diusakan Pelan-pelan Aja Teman-teman Karena Kalau Terlalu Kenceng Kita Ngaduknya Nanti Gelembung Akan Masuk Dan Susah Keluar Nanti Di Dalam Gelembung Akan Besar Jadi Ngaduknya Kalau Bisa Masuknya Pelan-pelan Sedikit Di Angkat Keatas Ya Kan Karena Serbuknya Itu Masih Ngedap Di Dalam Sekali Lagi Saya Contohkan Diangkat Keatas Begitu Sudah Keatas Masukkan Lagi Pelan-pelan Stiknya Masukkan Lagi Pelan-pelan Haduk Lagi Naikkan Lagi Keatas Ya Kan Serbuknya Akan Membentuk Membentuk Ini Motif Yang Abstrak Yang Kelihatan Bagus Teman-teman Ya Kan Ini Saya Bentuk Lagi Modelnya Ini Sesuai Dengan Keinginan Kita Oke Kalau Sudah Ini Ini Posisinya Sudah Ngejel Nanti Otomatis Ininya Apa Serbuknya Itu Itu Akan Tetap Di Atas Karena Posisinya Dia Udah Mulai Ngejel Udah Mulai Ngejel Resinnya Ya Kan Jadi Gitu Teman-teman Caranya Oke Mudah-mudahan Sedikit Tips Atau Trik Ini Bisa Bermanfaat Buat Teman-teman Semuanya Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax